Kisah Muslim, Kisah Penggugah Jiwa Kisah Sapi Bani Israel Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyembeli seekor sapi betina Maka mereka berkata Apakah kamu hendak menjadikan kami buah ejekan? Musa menjawab Aku berlindung kepada Allah sekiranya menjadi seorang dari orang-orang yang jahil Mereka menjawab Mohonkanlah kepada robmu untuk kami agar dia menerangkan kepada kami sapi betina apakah itu? Musa menjawab Sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi yang tidak tua dan tidak muda Pertengahan antara itu Maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu Mereka berkata Mohonkanlah kepada robmu untuk kami agar dia menerangkan kepada kami apa warnanya Musa menjawab Musa menjawab Sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang kuning yang kuning tua warnanya Lagi menyenangkan orang-orang yang memandangnya Mereka berkata Mohonkanlah kepada robmu untuk kami agar dia menerangkan kepada kami bagaimana hakikat sapi betina itu Karena sesungguhnya sapi itu masih samar bagi kami dan sesungguhnya kami insya Allah akan mendapat petunjuk Musa berkata Sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah Dan tidak pula untuk mengairi tanaman, tidak bercacat, tidak ada belangnya Mereka berkata Sekarang barulah kamu menerangkan hakikat sapi betina yang sebenarnya Kemudian mereka menyembelihnya dan hampir saja mereka tidak melaksanakan perintah itu Dan ingatlah ketika kamu membunuh seorang manusia lalu kamu saling tuduh-menuduh tentang hal itu Dan Allah hendak menyingkapkan apa yang selama ini kamu sembunyikan Lalu kami berfirman Pukullah mayat itu dengan sebagian anggota sapi betina itu Demikianlah Allah menghidupkan kembali orang-orang yang telah mati Dan memperlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaannya agar kamu mengerti Quran Surat Al-Baqarah ayat 67 hingga 73 Beberapa ulama salaf mengatakan Di kalangan Bani Israel terdapat seorang laki-laki mandul Sedang dia mempunyai harta kekayaan yang melimpah Dan dia mempunyai beberapa orang keponakan Semua keponakannya itu sangat mengharapkan kematiannya Agar mereka dapat mewarisi hartanya tersebut Kemudian di antara mereka ada yang beranjak untuk membunuh orang tersebut pada malam hari Dan kemudian melempar mayatnya di persimpangan jalan Ada juga yang mengatakan Mayatnya diletakkan di depan pintu salah satu dari mereka Yakni Bani Israel Keesokan harinya Orang-orang bangun dan ramai memperbincangkan mayat orang tersebut Kemudian ada salah seorang keponakannya Datang dan langsung berteriak secara histeris Seraya memukul-mukul dirinya sendiri Mereka berkata Mengapa kalian saling bertengkar dan tidak mendatangi Nabi Allah? Kemudian keponakannya datang Dan mengandukan masalah pamannya itu kepada Rasulullah Musa AS Musa pun berkata Mudah-mudahan Allah membahagiakan orang yang memiliki pengetahuan Tentang orang yang terbunuh ini Hingga dapat memberitahukannya kepada kita Tetapi tidak ada seorang pun dari mereka yang memiliki pengetahuan tentangnya Kemudian mereka meminta Musa AS Agar dia mau menanyakan hal tersebut kepada Robnya Yang Maha Perkasa dan Maha Mulia Maka Allah SWT memberitahukan Musa AS Agar memerintahkan mereka Menyembeli seekor sapi Musa AS berkata Sesungguhnya Allah menyuruh kamu Menyembeli seekor sapi betina Mereka berkata Apakah kamu hendak menjadikan kami buah ejekan? Quran Surat Al-Baqarah Ayat 67 Yang mereka maksudkan adalah Kami bertanya kepadamu tentang orang yang terbunuh ini Tetapi Kamu malah mengatakan seperti itu kepada kami Musa menjawab Aku berlindung kepada Allah Sekiranya menjadi seorang Dari orang-orang yang jahil Quran Surat Al-Baqarah Ayat 67 Artinya Aku berlindung kepada Allah SWT Dari mengucapkan sesuatu darinya Melainkan apa yang telah diwahyukannya kepadaku Dan inilah Jawaban yang dia berikan ketika aku tanyakan hal itu kepadanya Ibn Abbas Radiyallahu anhumah Ubaidah Mujahid Ikrimah Rahimahumullah Dan beberapa ulama lainnya mengatakan Seandainya mereka langsung mencari sapi betina Bagaimanapun wujudnya Dan segera menyembelihnya Niscaya Telah tercapai tujuan yang dimaksud Tetapi Mereka mempersulit diri mereka sendiri Maksudnya Mereka diperintahkan menyembelih sapi yang tidak tua dan tidak muda Dan yang belum dikawini oleh sapi jantan Demikian yang dikemukakan oleh sekelompok ulama Namun mereka mempersulit diri mereka dengan menanyakan warnanya Sehingga mereka diperintahkan untuk menyembelih sapi Yang berwarna kuning tua Yang menyenangkan mata orang-orang yang melihatnya Dan warna ini sangat bagus Selain itu Mereka juga mempersulit diri mereka dengan ucapan mereka Mereka berkata Mohonkanlah kepada Robmu untuk kami Agar dia menerangkan kepada kami Bagaimana hakikat sapi betina itu Karena Sesungguhnya sapi itu masih samar bagi kami Dan sesungguhnya kami Insya Allah Akan mendapat petunjuk Quran Surat Al-Baqarah Ayat 70 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Musa berkata Sesungguhnya Allah berfirman Bahwa sapi betina itu Adalah sapi betina Yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah Dan tidak pula untuk mengairi tanaman Tidak bercacat Al-Ayah Quran Surat Al-Baqarah Ayat 71 Beberapa kriteria terakhir ini Lebih sulit daripada kriteria yang sebelumnya Dimana Mereka diperintahkan Untuk menyembeli sapi betina Yang belum pernah dipakai untuk membajak sawah Dan mengairi tanaman Juga tidak cacat Demikianlah yang dikemukakan oleh Kotadah Diriwayatkan oleh Imam At-Tabari Dan Ibnu Abi Hatim Dengan sanat yang sahih Dan firmannya Tidak ada belangnya Quran Surat Al-Baqarah Ayat 71 Artinya Tidak ada warna lain pada tubuh sapi tersebut Bahkan Tidak boleh ada cacat sedikitpun Maupun campuran warna lain yang selain warna yang ditentukan Setelah diberikan batasan kriteria sapi tersebut Maka mereka berkata Sekarang Barulah kamu menerangkan hakikat sapi betina yang sebenarnya Quran Surat Al-Baqarah Ayat 71 Kemudian Nabiullah Musa Alayhi Salam Memerintahkan mereka untuk menyembelihnya Kemudian mereka menyembelihnya Dan hampir saja Mereka tidak melaksanakan perintah itu Quran Surat Al-Baqarah Ayat 71 Maksudnya Mereka merasa ragu Untuk melaksanakan perintah tersebut Selanjutnya Allah SWT Memerintahkan mereka Untuk memukul mayat orang itu Dengan sebagian tubuh sapi tersebut Setelah mereka memukul tubuh mayat Allah SWT Menghidupkannya kembali Orang itu pun bangkit Kemudian Nabi Musa Alayhi Salam bertanya Siapa yang membunuhmu? Dia menjawab Keponakanku yang telah membunuhku Lalu dia mati kembali Allah SWT berfirman Demikianlah Allah menghidupkan kembali Orang-orang yang telah mati Dan memperlihatkan kepadamu Tanda-tanda kekuasaannya Agar kamu mengerti Quran Surat Al-Baqarah Ayat 73 Maksudnya Sebagaimana yang telah kalian saksikan Yakni hidupnya orang yang sudah meninggal dunia Atas perintah Allah Maka demikian pula Dia memerintahkan semua orang yang sudah meninggal dunia Jika menghendaki Maka Dia akan menghidupkan mereka semua Dalam satu waktu Sebagaimana firman Allah SWT Tidaklah Allah menciptakan dan membangkitkan kamu dari dalam kubur itu Melainkan hanyalah seperti Menciptakan dan membangkitkan satu jiwa saja Sesungguhnya Allah Maha mendengar Lagi maha melihat Quran Surat Luqman Ayat 28 Demikian Allahu'alam Selamat menikmati Selamat menikmati